Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adeso Oke Sobatku, pada hari ini saya mau buatkan tutorial bagaimana sih cara rekam layar untuk membuat sebuah video Jadi teman-teman bisa lihat disini layar laptop saya, kebetulan saya menggunakan Windows 2007 Teman-teman bisa lihat disini Windows 2007, kalau kita klik komputer Disini teman-teman bisa lihat saya menggunakan Windows 7 Ultimate Jadi buat teman-teman, saya untuk rekam layarnya itu menggunakan Camtasia ya Camtasia yang masih 8, kalau Camtasia yang terbaru pun ada sebenarnya Nah ini Camtasia 8 ini pun saya masih menggunakan trial, karena saya belum beli ya Jadi teman-teman bisa kalau mau melakukan beli silahkan melakukan beli Dan ini menggunakan trial pun bisa, saya rekam layar laptop saya Ini salah satu saya contohkan ya, teman-teman bisa download di Google Banyak sekali kok, Camtasia versi 8 pun yang terbaru pun ada Nah teman-teman salah satu contoh seperti ini saya install Ini adalah penginstalan, di klik habis itu pilih English yang ini ya Oke, nah disini proses penginstalannya Proses penginstalannya sedikit agak lama, mungkin ya nggak terlalu lama sih Tapi dapat dipastikan, ini saya menggunakan Windows 7 ya Kalau teman-teman menggunakan Windows yang lain, pastikan internet mati ya teman-teman Pastikan internetnya dimatikan ya, jangan sampai internetnya hidup Kalau internetnya hidup, dikhawatirkan nanti ke deteksi dan nggak bisa kita install secara selesai Nah habis itu klik, eh acep ini, next Habis itu free trial, saya gunakan free trial ya Saya tidak menggunakan lisensi karena saya belum beli Nah saya menggunakan trialnya saja Habis itu next terus, habis itu ini biarkan diconteng Habis itu next terus, ini biarkan saja Yang startnya biarkan saja, next terus Nah proses install berlangsung Pastikan disini internet tidak aktif ya buat teman-teman sekalian Kalau internetnya aktif, dipastikan nanti teman-teman nggak bisa install Versi trialnya pun kadang nggak bisa dipakai, seperti itu Jadi pastikan teman-teman itu gunakan apa namanya, Windows 7 Kalau teman-teman menggunakan Windows lainnya, pastikan untuk Camtasia-nya support, seperti itu Nah sampai disini silahkan klik yes, disini klik yes Kita tunggu kembali, teman-teman prosesnya masih berjalan seperti ini Oke sampai disini silahkan klik finish Nah teman-teman disini proses installnya sudah selesai ya Kita bisa coba buka Atau biasanya ini biasanya dia akan ke browser langsung Dia akan mengkonekkan hasil installan kita Makanya saya bilang tadi, pastikan disini internet teman-teman itu mati ya Kalau internetnya hidup, dia akan connect Dan bisa jadi nggak bisa kita pakai nih aplikasinya Nah ini sudah terinstall ya teman-teman Oke selanjutnya kalau sudah terinstall Caranya begini, kita buka dulu Camtasia-nya Disini biasanya kalau Camtasia dibuka pertama kali Dia akan membuka sebuah tutorial Jadi buat teman-teman kalau bukaan pertama Pastikan dibuka saja, nggak apa-apa Seperti biasanya, nah ini kan Untuk apa versi trial-nya ini 21 day Selama 30 hari sih Kalau 30 hari ya di remove, kita install ulang bisa lagi Dipakai lagi, di finish Yang ini, karena saya disini tidak beli apa namanya lisensinya Saya menggunakan versi trial Nggak apa-apa, youtuber pun versi trial nggak apa-apa Yang penting bisa bikin konten Nah ini teman-teman bisa lihat Ini adalah tutorial ya Tutorial, nah muncul semua nih Muncul semua tutorial Jadi teman-teman kalau mau belajar silahkan diputar Tapi kalau teman-teman sudah bisa Mau tutup ya ditutup aja lagi Nah kalau setelah ditutup Kita buka lagi Yang tadi itu, yang tampilan tadi itu Dia nggak bakal tampil Yang tutorial itu hilang Jadi ini tampilan kosong Teman-teman bisa lihat Finish Nah disini kita menggunakan versi trial Nah disini teman-teman bisa lihat Nah ini pastikan jangan connect internet ya Jangan connect internet Close Nah nanti kalau sudah terbuka seperti ini Teman-teman boleh connect kan nih Siapa tau mau bikin tutorial yang berhubungan dengan internet Teman-teman baru connect kan nggak apa-apa Kalau sudah terbuka seperti ini Nah selanjutnya Gimana sih cara rekam layar Nah kebetulan saya coba akan rekam layar Sebuah Apa namanya Apa namanya Sebuah Excel Semuanya mana ya File umum Saya buka Excel ya disini ya Cara hitung lembur Nah disini saya coba Bikin tutorial Atau bikin rekam layar Disini ya Saya coba ya Nah teman-teman saya coba Disini saya mau rekam layar Rekam layar menggunakan kamtasia Silahkan teman-teman klik Yang disini ada Warna merah ini Silahkan di klik yang ini Record to screen Silahkan teman-teman klik Nah dia akan tampil Nah seperti ini Ini adalah untuk proses rekam layar ya Untuk proses rekam layar Nah proses rekam layar disini Kita bisa menggunakan Tampilan wajah juga webcam Nah seperti ini Kalau semuanya di klik Teman-teman di klik seperti ini Dia akan ada tampilan wajah Nah ini Ini ada tampilan wajah saya Ini seperti ini Nggak pakai baju lagi Nah seperti itu Kalau kita non-aktifkan Kita bisa non-aktifkan juga Kita non-aktifkan mana ya Webcam Kita matiin Kita matiin mana Aduh Aduh sorry Nah kita matiin seperti ini Nah biasanya saya Nggak pakai tampilan layar ya Nah kalau kita mau rekam layar Ini saya contohkan Salah satu contoh ya Kita langsung klik Rack yang ini Ini saya contohkan Kita klik Rack seperti ini Habis itu nanti akan Melalui proses rekam layar Halo sobat youtube Selamat datang kembali Di channel youtube Timon Adioso Nah ini kalau sudah Melalui proses rekam layar Silahkan teman-teman klik saja Di sini Nah ini sudah berjalan nih 10 detik 11 detik Saya stop ya Ini stop Habis itu Nah ini Nah teman-teman bisa lihat nih Halo sobat youtube Selamat datang kembali Di channel Melayar Halo sobat youtube Selamat datang kembali Di channel youtube Timon Adioso Nah ini kalau sudah Melalui proses Nah ini rekam layarnya ya Teman-teman Nah jadi kalau sudah dapat Kita rekam layarnya Seperti ini Kita save and edit Nah di sini Save and edit Kita taruh di mana File nya Save File nya Habis itu Kita buka nih Di apa Camtasia nya Nah ini akan terbuka Seperti ini teman-teman Ini adalah media Untuk edit nya Nah teman-teman bisa lihat Di sini semuanya Saya mau Dari sini ya Ini teman-teman bisa lihat Halo sobat Nah dari sini Selamat datang kembali Di channel youtube Timon Adioso Ini adalah rekam layarnya Habis itu Semuanya saya mau potong Tinggal teman-teman Tinggal pelajarin saja Cara Cara edit nya itu Seperti apa Nah dipotong Seperti ini Habis itu Di delete Nah seperti ini Kita kembalikan Nah Sebabanya kita mau Rekam layar sampai ujung Eh mau Nah Yang di sini Mau kita potong nih Yang ada Apa namanya Nah Semuanya sampai sini Kita potong Sini kita potong Delete Nah kalau mau edit Edit nya disini teman-teman Edit nya mau Apa namanya Penambahan teks Atau semua disini Nah kalau sudah proses Seperti ini Kita tinggal save Produk Habis itu Produk and share Habis itu Ukurannya Yang ini Habis itu Next Habis itu kita Taruh Ini salah satu contoh ya Kita masukkan kemana ya Di download Disini kita masukkan Tulisan Latihan Seperti ini Habis itu save Habis itu finish Nah kita lihat ini videonya Nah ini kan proses Rendering nya Rendering videonya Dari proses rekam layar tadi Nah kita langsung Lihat videonya Sudah selesai Karena sebentar Jadi dia kecil ya Ini yang tadi videonya Kita buka nih Open with Media Classic Kita buka videonya Halo sobat Youtube Selamat datang kembali Di channel Youtube Kimo Nadioso Nah ini kalau sudah Melalui proses rekam layar Silah Nah cukup jelas ya Apa namanya Proses rekam layarnya Dan cukup Apa namanya Suaranya cukup jelas Oke sobatku Mungkin itu saja Untuk tutorial hari ini Bagaimana proses rekam layar Menggunakan aplikasi Camtasia Saya pun menggunakan Aplikasi ini gratisan Yang masih trial ya Karena kita gak perlu Pake yang beli Pake trial pun bisa Seperti itu Oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa Di video-video saya selainnya Sekian Dan terima kasih Halo sobat Youtube Selamat datang kembali Di channel Youtube Timon Adioso Nah ini kalau sudah Melalui proses rekam layar Silahkan teman-teman klik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.